Perhelatan Musabako Telawatil Quran ke 22 tingkat Kecamatan Kota Gasyib kali ini dipusatkan di Kampung Sengkemang, dibuka oleh Bupati Siak Al-Fedri secara langsung. Bupati Siak Al-Fedri berharap melalui Musabako Telawatil Quran di tingkat kecamatan dapat memilih kori dan koriah terbaik yang nantinya akan mewakili kecamatan masing-masing di MTK tingkat Kabupaten Siak. Pada tahun sebelumnya kecamatan Kota Gasyib meraih juara 3 MTK tingkat Kabupaten Siak. Diharapkan prestasi tersebut dapat ditingkatkan pada MTK tahun berikutnya. Mudah-mudahan dengan Semarang malam ini, si Arjan luar biasa dengan semangat, panitia, dan juga MTK kecamatan Sungafir sampai ke kampung. Nah harapan kita melalui MTK ke-22 ini akan terpilih kori-koriah terbaik Kecamatan Kota Gasyib. Kecamatan Kota Gasyib untuk nanti mengikuti MTK tingkat Kabupaten Siak di Kecamatan Minas yang kita rencanakan di bulan Juni, berlambat bulan Juni tahun 2024 ini. Nah tentu dengan berbagai pembinaan-pembinaan, training center, yang setelah MTK ini bisa langsung dilakukan pelatihan-pelatihan sampai nanti pelaksanaan MTK tingkat Kabupaten. Musabat Kecamatan Kecamatan Kota Gasyib tahun ini mengangkat tema, mewujudkan Kota Gasyib gemilang melalui implementasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam membangun generasi bermatabat dan berkah. Tahun 2024, Musabat Kota Tilawat Til-Quran ke-22, tingkat Kecamatan Kota Gasyib diikuti sebanyak 349 orang kori dan koriah dengan cabang yang diperlombakan, yakni Tilawat Til-Quran, Hifzil-Quran, Fahmil-Quran, Khatil-Quran, Syahril-Quran, Hifdil-Hadis, dan cabang Barzanzi Marhaban. Dari Kecamatan Kota Gasyib, Tim Meliputan mengabarkan.